Berikut kondisi terkini Indra Bekti usai dua kali harus menjalani operasi, Cipta sebut tinggal bantu doa untuk pemulihannya, Indra Bekti menjalani dua kali operasi usai mengalami pecah pembuluh darah di bagian kepala, kondisi sang presenter kondang itu kini stabil, demikian dikatakan Cipta, adik Indra Bekti, saat ditemui di RS Abdi Waluyo, Rabu, 28 Desember 2022. Alhamdulillah operasinya yang pertama dan yang kedua berjalan dengan lancar. Sekarang kita tinggal bantu doa untuk bisa pemulihannya Mas Indra sendiri, kata Cipta dikutip dari tribunews.com, menurut keterangan Cipta, kondisi Indra Bekti saat ini masih belum sadar karena pengaruh obat bius, kalau untuk kondisinya saat ini masih belum sadar karena masih menunggu sekitar 8 jam dari obat bius, ujar Cipta. Indra Bekti bahkan masih terbaring di ruang icu karena harus mendapat pantauan tim dokter, namun Cipta memastikan kondisi Indra Bekti sudah stabil. Presenter Indra Bekti mengalami pecah pembuluh darah kepala sebelah kiri. Informasi itu disampaikan oleh Cipta, adik Indra Bekti, yang datang bersama Indy Barents ke rumah sakit tersebut. Mulai operasi itu tadi jam setengah satu siang. Saat ini sudah selesai operasi pertama. Kemudian akan dilakukan tindakan selanjutnya, kata Cipta saat ditemui Rabu, 28 Desember 2022.